Kitab Bilangan, Pasal 3 Orang Lewi Menjadi Milik Tuhan Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di atas gunung Sinai, putra-putra Harun ialah Nadab, Putra Sulung, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Semuanya ditahbiskan sebagai imam-imam dan dikhususkan untuk melayani di Kemah Suci. Tetapi Nadab dan Abihu mati di hadapan Tuhan di Padanggurun Sinai ketika mereka memakai api yang tidak suci. Karena mereka tidak mempunyai anak, maka hanya tinggal Eleazar dan Itamar yang membantu Harun, ayah mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Panggilah Sukulewi dan bawalah mereka menghadap Harun untuk melayani dia. Mereka harus menuruti petunjuk-petunjuknya dan melaksanakan tugas-tugas suci di Kemah Pertemuan, yaitu Kemah Suci bagi seluruh bangsa Israel. Karena mereka telah diserahkan kepadanya sebagai wakil bangsa Israel. Tugas mereka ialah mengawasi semua perlengkapan serta perawatan Kemah Suci. Namun demikian, hanya Harun dan putra-putranya lah yang boleh melaksanakan tugas-tugas keimaman. Siapapun selain mereka yang berani melakukannya harus dihukumati. Tuhan berfirman kepada Musa, Aku telah menerima orang-orang Lewi itu sebagai pengganti semua putra sulung bangsa Israel. Orang-orang Lewi itu milikku untuk menggantikan semua putra sulung. Sejak hari aku membinasakan semua putra sulung orang Mesir. Aku mengambil bagiku semua anak sulung di Israel dari manusia maupun dari hewan. Mereka adalah milikku. Akulah Yahweh, Tuhan. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Musa di Padanggurun Sinai. Daftarkanlah semua orang suku Lewi dengan kaum-kaumnya. Catatlah semua anak laki-laki yang berumur satu bulan ke atas. Musa melakukannya. Inilah nama-nama mereka. Anak Lewi. Cucu Lewi, nama kaumnya. Sensus, pemimpin, tempat perkemahan. Tugas dan kewajiban kedua kaum dari suku Lewi ini di kemah pertemuan ialah memelihara tudung, tirai pintu masuk, tirai pagar sekitar halaman, tirai di pintu masuk ke pelataran sekitar kemah suci dan mesbah, dan semua tali yang biasa dipakai untuk mengikat dan merangkaikan kemah suci. Anak Lewi. Cucu Lewi, nama kaumnya. Sensus, pemimpin, tempat perkemahan. Kehat, Amram, Yizar, Hebron, Uziel. 8.600 orang. Elisavan, putra Uziel. Sebelah selatan kemah suci. Tugas dan kewajiban keempat kaum dari suku Lewi itu ialah merawat tabut perjanjian, meja, kaki dian, mesbah-mesbah, macam-macam alat yang digunakan untuk ibadah dalam kemah suci, tudung, dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan berkenaan dengan alat-alat itu. Eleazar, putra Imam Harun. Menjadi kepala yang mengatur semua pemimpin dari suku Lewi itu. Dengan tugas istimewa mengawasi kemah suci serta barang-barang kudus di dalamnya. Anak Lewi, cucu Lewi, nama kaumnya, sensus, pemimpin, tempat perkemahan. Merari, Mahli, Musi, 6.200 orang. Tugas dan kewajiban kedua kaum itu ialah merawat papan-papan kemah suci, kayu-kayu-kayu palang serta tiang-tiang, alas tiang dan semua perkakas keperluannya. Tiang-tiang sekitar pelataran kemah suci dan alas, patok serta tali-talinya. Daerah di sebelah timur kemah suci disediakan untuk kemah Musa dan Harun serta anak-anaknya, yang bertanggung jawab penuh atas kemah pertemuan itu bagi bangsa Israel. Setiap orang yang bukan imam dan bukan orang Lewi yang berani memasuki kemah suci harus dihukum mati. Semua orang Lewi dengan kaum-kaumnya yang telah didaftarkan oleh Musa dan Harun atas perintah Allah itu, ada sebanyak 22.000 orang laki-laki berumur satu bulan ke atas. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Sekarang daftarkan semua putra sulung di Israel yang telah berumur satu bulan ke atas. Catatlah nama masing-masing serta jumlahnya. Orang-orang Lewi adalah milikku. Akulah Tuhan, sebagai pengganti semua anak sulung bangsa Israel dan ternak orang-orang Lewi adalah milikku. Sebagai pengganti semua anak sulung ternak bangsa Israel. Demikianlah Musa mendaftarkan semua putra sulung bangsa Israel seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Dan ternyata jumlahnya 22.273 orang berumur satu bulan ke atas. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Berikan kepadaku orang-orang Lewi sebagai pengganti anak sulung bangsa Israel. Juga ternak orang-orang Lewi sebagai pengganti anak sulung ternak bangsa Israel. Ya, orang-orang Lewi itu akan menjadi milikku. Akulah Tuhan. Ada pun 273 putra sulung Israel yang merupakan kelebihan dari jumlah orang Lewi itu harus ditebus. Setiap orang harus membayar 5 shikal atau 57 gram perak kepada Imam Harun dan putra-putranya. Maka Musa menerima uang tebusan itu untuk 273 orang putra sulung bangsa Israel itu yang merupakan kelebihan dari jumlah orang-orang Lewi. Jadi yang 22.000 orang telah ditebus karena orang-orang Lewi itu diserahkan kepada Tuhan sebagai pengganti mereka. Uang yang terkumpulkan berjumlah 1.365 shikal atau 15.561 gram perak menurut shikal kudus. Satu shikal kudus beratnya 20 gera. Musa memberikannya kepada Harun dan putra-putranya seperti yang diperintahkan Tuhan.